Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian, hari ini yang hangat dalam FYP di TikTok maupun di media sosial yang lain mengaitkan Said Sadik Said Abdul Rahman dan juga seorang artis tempatan yang sedang hangat dalam keadaan hangat keluarganya, yaitu Bela Astila ini apabila tanpa disangka oleh netizen, Bela telah datang beraya di kediaman ahli politik berkenan yaitu Said Sadik Said Abdul Rahman dengan ini netizen yang melihat gambar tersebut memuji kebijakan ahli parlimen muar itu yang kini sudah tahu cara untuk masuk trending FYP atau For Your Page ini kata mereka ada juga yang berseloroh mereka menganggap Said Sadik Said Abdul Rahman dengan satu gurawan boleh jadi ayah segera kepada dua anak pelakon berusia 30 tahun itu tapi ada juga yang mengatakan bahawa Said Sadik Said Abdul Rahman ada yang mengingatkan bahawa hal itu mungkin lambat lagi memandangkan penyanyi kelahiran Singapura yaitu Alif Aziz enggan melepaskan cerai terhadap istrinya selepas seperti berlaku pada 4 April lalu saudara-saudara sekalian apa yang menggemparkan ialah Said Sadik pun dah tahu cara nak masuk FYP habis idah boleh jadi ayah segera tulis netizen walau bagaimanapun di dalam laporan yang lain Said Sadik Said Abdul Rahman sebenarnya berdoa berharap supaya Bella menemui ketenangan yang dicari itu komen Said Sadik Said Abdul Rahman daripada BH Online ahli politik Said Sadik Said Abdul Rahman memberi kata-kata perangsang buat penyanyi juga Bella 30 tahun selepas kembali ditimpa dugaan rumah tangga baru-baru ini ada yang bertanya kepada Said Sadik Said Abdul Rahman yang nak bagi nasihat kepada orang yang berumah tangga itu dah pernah berumah tanggakah kata mereka kepada Said Sadik Said Abdul Rahman jangan pula yang mau mengajar itu tak pernah lalui tapi nak mengajar orang yang sedang lalui kata mereka ada juga yang bersoloroh mengatakan bahawa Said Sadik Said Abdul Rahman dan Bella cukup serasi cukup sepadan kata mereka lagi kata Said Sadik Said Abdul Rahman terus kuat Bella kesabaran akan membawa ketenangan terima kasih sudah datang rumah beraya dengan keluarga kata beliau ada netizen kata sama cantik sama padan sesuai kalau Bella menjadi milik Said Sadik kami sebagai netizen merestui kalau mereka berdua berjodohan cepat Bella mengurat YB kata mereka lagi pada pendapat netizen yang lain kata mereka tak payahlah nak mengurat YB jangan pula timba mencari perigi kata mereka netizen tidak terlepas dengan usikan tersebut ada yang kata mereka cukup sepadan ada juga netizen yang lain kata tunggu apa lagi YB sampai masa risiklah jadi orang rumah sepadan kalian berdua dah boleh bayang dari seri pengantin nanti gemelut rumah tangga Bella dan suaminya penyanyi Alif Aziz masih berlangsung apabila Alif enggan menceraikannya ia tercetus lepas suaminya dan pelakon telah dikatakan ditangkap Jabatan Agama Islam Mila Persekutuan bersama pelakon yang lain bila kemudian memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah saudara-saudara sekalian yang mengejutkan kita ialah daripada harapan Delhi mengatakan bahawa reaksi yang menyarankan mereka berkahwin itu susulan perkongsian foto oleh Said Sadik sendiri di Facebook ada juga yang mengusik Said Sadik boleh bernikah dengan Bella selepas idah nanti tetapi dengan syarat tidak pecahkan rekod sebelas kali curang terus kuat Bella kesabaran akan membuat ketenangan terima kasih sudah datang rumah beraya dengan keluarga tulis Said Sadik dalam hantaran itu sejak bulan lalu Bella dan Alif jadi tumpuan gara-gara Alif ditangkap Jabatan Agama Islam Mila Persekutuan Jawi bersama pelakon cantik yang lain Bella kemudian memfailkan permohonan cerai namun Alif enggan melapaskan talak pada sebutan kes cerai di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Mahkamah menetapkan 4 Jun depan sebagai tarik bagi laporan jawatan kuasa pendamai JKP saudara-saudara sekalian Alif Sukri Alif Sukri pula Said Sadik Said Abdul Rahman tidak terlepas daripada netizen sekarang lain yang Said Sadik cuba sampaikan iaitu beliau cuba memberikan kekuatan motivasi kepada Bella lain pula yang dihidu oleh netizen netizen kata Said Sadik pun dah tahu cara nak masuk FYP habis idah boleh jadi ayah segera itulah netizen pada waktu ini cukup hebat cukup hebat melihat ruang untuk memuji ruang untuk mengusik ruang untuk mengecam dan ruang untuk menjodohkan hahaha mereka cuba-cubalah kata mereka kami merestui kalau mereka sudah sejodoh sekian lungkat untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazulin Unity Channel semalam isu paling hangat ialah apabila Akmal Saleh menyelar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Engkerming dengan selaran Menteri Bodoh perkara itu kini menjadi tular dan perkara itu kini menjadi satu polemik politik yang paling panas dan dijangkakan akan menjadi lebih hangat tidak lama lagi ini apabila ada netizen yang mula meramalkan kemungkinan besar DAP tersinggung dengan perkara itu dan apa yang menarik perhatian kita ialah Akmal Saleh merupakan ketua pemuda UMNO dan UMNO adalah sebahagian parti yang terdapat dalam kerajaan perpaduan dan kerajaan Madani ini dipimpin oleh Anwar Ibrahim DAP juga ialah ahli dalam kerajaan perpaduan ini untuk makluman anda semua DAP ialah parti yang memiliki kerusi yang cukup besar di dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ada netizen kata silap-silap hari bulan Anwar Ibrahim sudah berada di dalam keadaan yang disebut di luah mati ibu ditelan mati ayah nak backup mana satu nak backup UMNO mati ibu di backup DAP mati ayah perkara itu mungkin sekarang ini sedang ligat bermain di fikiran penganalisis politik dan juga tidak silap kalau kita kata sedang mengganggu pemikiran Perdana Menteri kita mengganggu ya apa yang mengganggu sekarang ini mungkin mengganggu juga apa yang difikir oleh Anwar Ibrahim tentang kerajaan ini ada yang mula menjangka mungkin silap-silap hari bulan UMNO akan meninggalkan kerajaan atau UMNO disuruh buat keputusan atau silap-silap hari bulan DAP akan tinggalkan kerajaan itu yang dikata tadi nak luah mati ibu nak telan mati ayah namun demikian apa yang menggemparkan dan mengejutkan semua pemerhati politik di Malaysia ialah apabila Anwar Ibrahim ditanya atau disoal tentang kenyataan akmal menggelar Menteri Bodoh untuk makluman anda semua yang memilih Engkhor Ming sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah Anwar Ibrahim beliaulah yang memilih berdasarkan kemampuan dan juga berdasarkan realiti bahawa Engkhor Ming adalah menteri yang terbaik semalam seorang adun telah menyenaraikan pencapaian luar biasa yang telah dicapai oleh Engkhor Ming namun sehingga kini kita belum dapat melihat lagi sesiapa menak backup akmal saleh pula untuk menyenaraikan pencapaian hebat akmal saleh di peringkat kebangsaan maupun di peringkat Kerajaan Tempatan hari ini Anwar enggan layan kenyataan akmal saleh gelar menteri bodoh Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia tidak akan melayan kenyataan Dr. Akmal Saleh selepas Ketua Pemuda UMNO itu menggelar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkhor Ming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah kata Anwar saya tidak melayan kenyataan seperti itu pada pikiran saya ia bukan konteks yang betul bagi Kerajaan Perpaduan kita kita harus bekerjasama katanya kepada pemberita hari ini Anwar berkata demikian selepas melancarkan konvensyen antarabangsa Dr. Ambedkar dan sambutan ulang tahun kelahiran Dr. Ambedkar ke-133 yang diadakan di pusat konvensyen IDIL IDCC di Sya'alam Selangor hari ini Kelmarin Akmal menafikan kempen boykot yang dilancarkannya sebagai punca ekonomi negara semakin teruk sebaliknya Akmal berkata keadaan ekonomi menjadi buruk kerana terdapat menteri bodoh seperti menteri perumahan dan kerajaan tempatan Engkhor Ming sebelum itu membuat hantaran DX mengatakan bahawa pekerja tempatan menanggung sengsara akibat boykot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab Jangan sekali masuk dalam perangkap penghasut Negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara kata pemimpin DAP itu Dia turut memuat naik tangkapan skrin daripada laporan media Cina dalam siapan tersebut Akmal sebelum ini menggesa orang ramai memboykot kekemat susulan penemuan stoking tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serbaneka itu namun keadaan terus hangat apabila beberapa cawangan kekemat dilempar bom petrol selepas itu Akmal juga mengajak orang ramai memboykot produk keluaran syarikat usaha one kosmetik Alif Syukri kerana mengeluarkan video pendek lagu rayang didakwa mencemarkan kesucian bulan Ramadan pada selasa lalu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Ismail berkata berkenan menerima mengadap pemimpin UMNO dan DAP termasuk Akmal sendiri di Istana Negara baginda bertitah agar isu itu dihentikan saudara-saudara sekalian kita sebenarnya bersyukur kita bersyukur kerana mempunyai seorang Perdana Menteri yang bijaksana seperti Anwar Ibrahim yang tidak menambah api menambah lagi kepanasan isu tentang gelar menteri bodoh ini silap-silap hari bulan kalau kita ada Perdana Menteri yang lain bukan seperti Anwar Ibrahim silap-silap bukan bertambah dingin akan bertambah panas isu ini tapi Anwar Ibrahim enggan melayan kenyataan akmal menggelar Menteri bodoh sebenarnya kita bersetuju dengan tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim apabila tidak melayan kenyataan tersebut tak usahlah melayan kenyataan-kenyataan seperti itu kata netizen ada netizen kata silap-silap mungkin Akmal Saleh sekadar nak mencari publicity kata mereka silap-silap hari bulan Akmal Saleh hanya mahu kelihatan sebagai hero kata mereka namun ada juga yang mengatakan Akmal Saleh diminta supaya lebih tenang dan jangan seborono berkata kata mereka ada di dalam berucap ada di dalam menyampaikan satu pandangan sesungguhnya ada terutamanya orang yang hidup dalam adab ketimuran Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saya tidak melayan kenyataan seperti itu pada pikiran saya ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan kita kita harus bekerjasama kata Anwar Ibrahim sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye selamat malam salam jetra akhirnya ini jawapan terkini untuk Akmal Saleh selepas Akmal Saleh menyelar menteri perumahan kerajaan dan tempatan yaitu Engkorme apabila beliau menyelar dan menyebut menteri itu sebagai menteri yang gagal dan mengatakan pula menteri bodoh seperti Eng rupa-rupanya saudara ini tiga pencapaian Engkorming yang sepatutnya diketahui oleh Akmal Saleh ini apabila dalam catatan Akmal Saleh beliau menulis beliau menegaskan bahawa kerana menteri bodoh seperti Eng yang menerajui portfolio perumahan dan kerajaan tempatan yang menurutnya menyebabkan ekonomi berprestasi buruk dan bukannya kerana tindakan boikot akhirnya seorang adun ahli Dewan Undangan Negeri menyenaraikan fakta yang tidak akan mampu disangkal oleh Akmal Saleh yang menyebabkan Akmal Saleh mungkin terfikir dua tiga kali dengan dakwaan kecaman ataupun selaran bodoh itu dalam satu kenyataan hari ini memetik komen Akmal bahawa Eng adalah seorang menteri yang gagal dan punca ekonomi merosot seorang ahli Dewan Undangan Negeri iaitu Choi menyenaraikan pencapaian Eng yang setakat ini membanggakan bagi membalas dakwaan tersebut dengan cara membalas dakwaan dengan fakta ini maka inilah cara yang terbaik mau menunjukkan seorang itu benar berjaya atau dengan tanda petik gagal atau tidak tunjukkan fakta bukan dengan emosi sehingga menyelar orang itu bodoh inilah beberapa pencapaian hebat Eng Korming iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pertama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah mendapat penarafan Malaysian Government Performance Index MyGPI tahun 2022 hingga 2023 Ketegeri Platinum Ini Fakta Akmal kata Menteri KPKT itu penyebab ekonomi teruk namun Menteri KPKT menduduki tempat keempat Menteri yang rakyat paling puas hati dalam 100 hari pertama kerajaan Kajian Selidik ini bukan kajian Selidik DAP Itu kajian Selidik Sinar Harian Esro Awani Sinshu Desta dan Malaysia Nanben Yang baik jadi teladan KPKT boleh jadi teladan untuk Malaysia untuk negara tercinta kata timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Perak itu Komen Akmal mengenai Eng sebagai bodoh hadir selepas pemimpin DAP itu menyiarkan DX mengatakan bahawa pekerja tempatan menanggung sengsara akibat boykot yang diseru oleh pihak tidak bertanggungjawab jangan sekali-kali jatuh ke dalam perangkap penghasut negara kita memerlukan usaha semua pihak untuk membangunkan ekonomi negara kata Eng dilampirkan dalam catatan Eng itu tangkapan skrin laporan media yang menonjolkan kesusahan pekerja tempatan yang didakwat terjejas oleh pemboikotan perniagaan Akmal sebelum ini lantang menggesah boykot terhadap kekemat susulan isu stokin tergerah kelima Allah pemimpin UMNO itu juga baru-baru ini menggesah boykot terhadap produk usahawan kosmetik Alif Syukri suksulan klip video Hari Raya yang dianggap tidak menghormati kesucian Ramadan selasa lalu yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengadap pemimpin UMNO dan DAP termasuk Akmal di Istana Negara dan menggesah mereka menumpukan kepada perpaduan bukan perpecahan Sementara itu UMNO telah memilih untuk tidak membalas kata-kata Akmal di hantaran DX dalam hantaran DX UMNO sekadar berkongsi laporan media mengenai pengiktirafan Agong untuk kementeriannya tanpa merujuk kepada komen Akmal yang menulis kami mengambil berat kami berhidmat dan kami laksanakan biar fakta yang tunjukkan kami akan memberi tumpuan untuk meneruskan prestasi dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati di mata dunia inilah yang kita mahukan bukannya berbalas-balas tembak menembak dengan kata-kata dusta nista memalukan mengaibkan bahkan tiada ada berlangsung tetapi menulis dengan membalas fakta dengan fakta dan memberikan jawapan dalam bentuk pekerjaan yang hebat dalam laporan hari ini bertajuk Adun DAP berkata kami tak akan panggil Akmal bodoh tapi bahas dengan prestasi kata beliau seorang adun DAP berkata pemimpin parti itu tidak akan melabel Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai bodoh meskipun label itu dilemparkan ketua pemuda UMNO itu terhadap presiden parti DAP Ngkor Ming sebalik sebaliknya kata Adun Caning Jenny Choi Shi Jen pemimpin DAP akan bahas dengan prestasi sangkal dengan fakta ini selepas Akmal menafikan kempen boykot yang diperjuangkannya menjejaskan ekonomi sebaliknya Akmal sebelum ini menegaskan bahawa kerana menteri bodoh seperti yang menerajui portfolio perumahan dan kerajaan tempatan yang menurutnya menyebabkan ekonomi berprestasi buruk yang baik jadikan teladan yang jahat jadikan sempadan Akmal adalah seorang yang patut dilakar sempadan kata beliau perbezaan pendapat dalam politik itu amat biasa segala ketidakserasian pendapat boleh dibahas dengan fakta namun jika fakta itu tidak mampu disangkal maka dia gunalah serangan tanpa asas itu taktik Akmal kata Choi dalam kenyataan hari ini memetik komen Akmal bahawa Eng adalah seorang menteri yang gagal dan punca ekonomi merosot Choi telah menyenaraikan pencapaian Eng setakat ini sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye salam jatrah terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity channel isu yang hangat pada malam ini ialah berkaitan dengan perikatan nasional ada dua soalan timbul pertama sejauh mana kebenaran dakwaan perikatan nasional sebelum ini yang mengatakan kononnya ada satu perjanjian yang telah mereka terima dokumen perjanjian yang kononnya mereka terima daripada wakil perdana menteri yang tidak disebut pun namanya sehingga menimbulkan tanda tanya besar benarkah perkara itu ataupun perikatan nasional sengaja membuat cerita bohong dan itu semua kata mereka ada wakil rahsia daripada perdana menteri sehingga Fadila Yusuf yang menjadi perantara dalam perjanjian ataupun perbincangan peruntukan ini telah pun menghubungi perdana menteri sendiri untuk pengesahan tetapi perdana menteri kata memang tiada tiada wakil perdana menteri yang mengemukakan perjanjian tersebut tapi para pemimpin perikatan nasional tetap juga kata ada ada dan ada tetapi akhirnya secara tidak langsung dan sengajanya terjawab sudah persoalan itu malam ini yang terkantoi siapa bohong siapa soalan pertama dan soalan kedua pula ialah adakah selepas dengan laporan media ini secara otomatiknya berlaku gencatan politik antara perikatan nasional dan juga kerajaan perpaduan dan adakah dengan ini kerajaan kita ataupun negara kita akan mencapai satu titik gemilang damai yang kita tunggu-tunggu hari ini dilaporkan akhirnya perikatan nasional akur bertemu timbalan perdana menteri bincang peruntukan pembangkang akhirnya mereka sendiri akur selepas lebih setahun perikatan nasional PN enggan berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan kepada pembangkang Datu Seri Hamzah Zainuddin akhirnya dilaporkan telah pun bertemu dengan timbalan perdana menteri memohon untuk peruntukan wakil rakyat blok pembangkang itu selaku ketua pembangkang Hamzah dilaporkan hadir dengan Datuk Seri Takiyuddin Hassan dan Datu Seri Dr. Ronald Kiandi untuk membincangkan isu peruntukan terbabit perkara tersebut disahkan sendiri oleh timbalan perdana menteri Datu Seri Fadila Yusuf yang memberitahu pemimpin PN sudah berjumpa dengannya di parlimen pada 19 Mac lalu susulan itu katanya kerajaan perpaduan akan mengadakan mesyuarat peringkat majlis pimpinan tertinggi sekretariat kerajaan perpaduan pada Rabu ini bagi membincangkan isu pengagihan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang saya tanya apa kemauan mereka kata timbalan perdana menteri Fadila Yusuf Hamzah Zainuddin berkata mereka mau peruntukan dan apa saja syarat itu terserah kepada kerajaan nah disinilah jawabannya rupa-rupanya belum ada apa-apa dokumen syarat perjanjian tentang peruntukan itu pun saya maklumkan kepada mereka kata timbalan perdana menteri Fadila itu akan dibawa ke perbincangan di peringkat majlis perpaduan kerajaan madani majlis pimpinan tertinggi sekretariat kerajaan perpaduan untuk mengemukakan apa yang dihasratkan oleh mereka katanya memetik berita harian ketika ditemui di majlis rumah terbuka parlimen Petrajaya di Kuching hari ini mengulas lanjut Fadila berkata apabila Hamzah menyerahkan kepada kerajaan untuk meletakkan syarat pihaknya hanya akan memutuskannya termasuk jumlah peruntukan yang akan diberi kepada dalam mesyuarat majlis pimpinan tertinggi sekretariat kerajaan perpaduan nanti bagaimanapun katanya beliau agak terkejut selepas perjumpaan dengan tiga pimpinan pemimpin perikatan nasional itu beberapa kenyataan daripada ahli parlimen blok pembangkang mendakwa sebelum ini sudah ada perjanjian dikemukakan oleh wakil Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim tetapi tetapi sendiri pun tidak tahu mengenai perjanjian dikemukakan wakil Perdana Menteri dan saya mendapatkan pengesahan daripada Perdana Menteri dan beliau juga kata tidak ada jika itulah apa yang mereka kata berbincanglah dengan wakil Perdana Menteri itu seperti didakwa tak perlulah bincang dengan saya lagi kata Fadila Yusuf ketika memaklumkan memang tidak mengetahui siapa wakil Perdana Menteri yang dimaksudkan itu jadi hari ini kita bersyukurlah sesungguhnya kita harus bersyukur kerana dengan laporan dan berita ini kita harapkan kita sudah masuk dalam transisi yang kita tunggu-tunggu yaitu gencatan politik Malaysia sekian dulu kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye